Intro Ya, afternoon Covid Time Talks bersama Erwin Krishnanda Hari ini khusus saya sendirian tanpa talk meet Saya ingin sharing sesuatu yang menurut saya penting Buat kita semua terutama para pelayan Tuhan di bidang musik Juga untuk semua orang yang ingin tahu tentang musik Di dalam kehidupan kita berjemaat atau hidup dengan Tuhan Karena awalnya memang yang sering saya sampaikan bahwa Tuhan concern sekali dengan musik Bahkan dia ciptakan musik itu khusus Karena dia sangat-sangat concern dengan musik Dan satu topik yang saya akan angkat hari ini adalah tentang nyanyian baru Jadi ada ayat yang penting Kayaknya tidak penting sebenarnya ya Sepertinya tidak penting karena Kayaknya kok tidak semua orang harus melakukannya Ayatnya mengatakan Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan Saya cari ada yang exactly sama Perintahnya sama itu ada 4 ayat ya Masmur 33 ayat 3 Masmur 96 ayat 1 Masmur 98 ayat 1 Dan Yesaya 42 ayat 10 Disitu jelas sekali dikatakan Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan Nah saya akan bahas mulai dari Kata nyanyikanlah Disini ada kata nyanyikanlah Berarti ada akhiranlah itu berarti sebuah Order ya Perintah Ajakan itu lebih ya lemah ya Artinya lebih ringan Diajak Diajak itu kalau tidak mau ikut dia boleh Tapi dikatakan nyanyikanlah sebagai perintah Berarti harus dilakukan dong Dan ini dikatakan atau ditulis di Alkitab Untuk dibaca oleh semua orang Loh Mana Apakah semua orang bisa nyanyi Kok suruh nyanyi semua Iya kan Nyanyikanlah Nyanyian baru apalagi Tapi nyanyikanlah aja Berarti disuruh Atau diminta Atau diperintahkan Semua orang Paling tidak orang yang membaca ayat ini Untuk menyanyikan Jadi sebuah perintah Ada Permintaan dari Tuhan Untuk nyanyikanlah Nyanyian baru bagi Tuhan Berarti Bukan ajakan lagi ya Kalau ajakan Tidak ikut Tidak apa-apa deh Tidak ikut Tidak apa-apa Loh ini perintah Tuhan ini Berarti harus Loh bagaimana kalau orang itu Tidak bisa nyanyi gitu kan ya Nah Yang kedua adalah nyanyian Loh ini lebih susah lagi nih Nyanyikanlah nyanyian Oke Kalau nyanyian berarti Mungkin menyanyikan Nyanyian yang sudah ada Nyanyian atau lagu Jadi lagu yang Sudah ada Suruh nyanyi Oke Berarti makanya Semua dalam ibadah kita Akan dimulai dengan nyanyian Dimulai dengan Bernyanyi bersama Menyanyikan lagu-lagu Menyanyikan nyanyian Diringi dengan musik Ternyata itu perintah Tuhan ya Nyanyikanlah nyanyian Berarti Tuhan mau kita Menyanyi Tuhan minta kita Menyanyi Bahkan Tuhan Memerintahkan kita Untuk menyanyi Nah disini ada muncul yang Jadi Pertanyaan buat kita Yaitu Nyanyikanlah Nyanyian baru Loh Berarti bukan lagu yang biasa Kita tahu loh ya Bukan lagu yang Diajarin sama WL di gereja Lagu yang kita dengar di Di Apa Di CD Atau di MP3 Kita Kalau tadi nyanyikanlah nyanyian Oke Kita senang menyanyi Tuhan suruh kita menyanyi Ayo kita nyanyi Tapi sekarang perintahnya berubah Nyanyikanlah Nyanyian baru Wah Berarti Bukan yang sama Bukan yang kemarin Bukan yang saya tahu Bukan yang saya pernah dengar Nyanyian baru Loh apakah bisa Kita telah ah ya Apakah nyanyian itu Nah Supaya apakah kita bisa membuat nyanyian baru Apakah semua orang bisa bikin nyanyian baru Ini yang keren Gitu ya Nah Yang pertama Saya bahas begini Ternyata Nyanyian itu Adalah Kata-kata Yang Diberi Nada Ini simpelnya begitu ya Ada kata-kata Diberi nada Sehingga setiap orang Yang ingin ngomong apapun Dan dia kasih nada Di situ Akan menjadi nyanyian Sesempel itu Jadi Kata-kata Yang kita beri Nada Itu sudah Sebuah nyanyian Sebenarnya Ya Misalnya Panggil Eh ambilkan kopiku Nah ini kan coffee time talk Eh ambilkan kopiku Jadi Jadi nyanyian sudah ya Jadi setiap kata-kata Yang diberi nada Itu sebuah nyanyian Tapi gak semua orang bisa Oke Nah Untuk itulah Kita harus membedakan Yang mana nyanyian yang Dimaksud Nah Yang kita gambarkan selama ini Nyanyian itu yang sulit Mungkin nyanyian itu adalah Oh musik yang kita dengar Yang ada di Spotify Yang ada dulu di CD musik Dan sebagainya Tidak Sebenarnya nyanyian itu Yang kita dengar Itu adalah nyanyian yang dipublish Atau lagu Yang dipublish Dipublish itu berarti Dibuat jadi mili umum Publish Ya Jadi akhirnya semua orang Ikut memiliki Walaupun nanti Waktu kita menyanyi Atau memakainya Ada namanya copyright Tapi ketika sesuatu Buku atau nyanyian dipublish Itu sebenarnya menjadi Konsumsi Kalayak ramai Bukan lagi Sesuatu yang Punya saya pribadi Ketika saya Mempublish Karya saya Atau nyanyian saya Atau lagu saya Berarti saya mempersilahkan Orang lain mendengarnya Mempersilahkan orang lain Juga menyanyikannya Kecuali kalau dipakai Secara komersial Ada aturan-aturan Atau ada hukum-hukum Untuk memakainya Secara komersial Gitu ya Nah saya mau bahas Sedikit lagi Jadi Lirik atau kata-kata Yang diberikan nada Itu kan sudah nyanyian tuh Tapi untuk menjadi Lagu yang dipublish Yang layak disebut Lagu beneran tuh ya Itu harus Musical Dan juga harus artistik Nah Disini Saya mau membedakan Jadi Ketika Ada kata-kata Tuhan menyampaikan Nyanyikanlah Nyanyian baru Memang dia meminta Semua orang Untuk Menyanyikan kata-katanya Kuncinya disitu Jadi Loh Kalau saya berdoa sama Tuhan Ngomong aja boleh? Boleh Tapi Tuhan memberikan satu lagi perintah Yaitu Nyanyikanlah Kata-katamu Nyanyikanlah Pernyataanmu Permintaanmu Loh kan lucu Loh kan lucu saya Semua saya nyanyikan Jadi kayak film India Gitu ya Nah itu Tuhan mau Tuhan suka kita Menyanyikan Kata-kata Nah sehingga begini Ketika kita bicara Mengenai Waktu kita ngomong Dengan nada Itu yang pertama ya Itu sudah nyanyikan Kemudian Tahap berikutnya itu Membuat Nada Kemudian dikasih kata-kata Nah ini proses yang lebih Dalam lagi Di samping cuma kita Asal ngomong dengan nada Kita membuat nada Kemudian diberi kata-kata Nah Kemudian yang berikutnya lagi Kita membuat nyanyian Atau lagu itu Adalah Musik Dan kata-kata Jadi ada lagunya saja Ada musiknya Nah Orang-orang yang Menyanyikan ini Harus kita pilah-pilah dulu Jadi begini Ketika kita melihat bahwa Orang ini Suka berdoa Atau dia Suka dekat dengan Tuhan Begitu ya Menyembah Tuhan Maka dia tahu Atau dia akan masuk pada satu proses Satu tahap Dia akan menyanyikan Kata-katanya sendiri Ya Di beberapa gereja yang Dikatakan karismatik Itu jemaat Dibiasakan oleh Worship leader Itu untuk Mereka menyanyikan Kata-kata itu Di dalam Yang disebut penyembahan Atau open worship Nah Itu sebenarnya Sebuah nyanyian baru Betul ya Karena kita bisa Membuat lagu Kapan saja Dengan kata-kata yang berbeda Mungkin-mungkin Kadang-kadang Dengan nada yang sama Gitu ya Itu nyanyian yang baru Jadi batasan Nyanyian baru ini Yang kita tahu adalah Antara lagu umum Lagu yang dianggap keren Nyanyian yang keren Sama sekedar Lagu Sekedar kata-kata Yang dinyanyikan Nah Tuhan tahu banget ini Saudara Tuhan tahu banget Dan Tuhan memerintahkan ini Tidak untuk hanya Orang musik Sehingga saya memilah Menjadi dua Yang pertama Jalan lagu Atau nyanyian Yang dipublish tadi Kemudian yang kedua Lagu Atau nyanyian Yang dinyanyikan oleh Setiap anak Tuhan Begitu Nah Semuanya disuruh Sama Tuhan Tapi saudara lihat bahwa Ada orang yang Diberi talenta lebih Kalau saya bahas Dalam buku saya Itu ada Tapi di Alkitab ya Juga ada Yaitu Ada yang diberi talenta Satu Dua Dan lima Nah Yang lima Yang diberi modal talenta lima ini Orang yang memang Di assign oleh Tuhan Untuk Membuat Sesuatu yang berbeda Dan lebih Sehingga menjadi contoh Menjadi pioneer Untuk yang lain Nah Biasanya mereka Musikal Mereka lebih punya Proses musikal Yang lebih baik Sehingga layak Dipublish Apalagi Kemudian Layak Dinyanyikan Bersama Dan ini Beda lagi loh ya Ada lagu yang dipublish Itu Sebuah karya musik Misalkan saya nyanyi Untuk Tuhan Secara pribadi Tapi karena Saya yang seorang Musisi Saya seorang Pemasmur Maka saya membuat Lagu ini menjadi Sangat Kompleks Secara musikal Dan bagus Secara Aransemen Dan sebagainya Jadi ketika didengar Itu lengkap Antara Kata-kata yang Dibuat Kata-kata yang disampaikan Message yang disampaikan Dengan musical things Atau hal-hal musik Yang jadi satu Menjadi komposisi Yang indah Secara musik Nah ini kadang-kadang Musiknya Wenak Kadang-kadang Tidak ngerti kata-katanya Atau Tidak nganggep Kata-katanya Padahal Pemusik yang baik Dia membuat Musik yang baik Itu starting From the theme Dimulai dengan tema Terus dia milih Kata-kata yang baik Yang dia mau sampaikan Bahkan kadang-kadang Kalau menulis lagu Kan Salah satu Kriteria lagu yang bagus Itu adalah pengaturan Kata-kata kan Termasuk rima Termasuk verse chorusnya Ada climax dan sebagainya Nah ketika itu dibuat Dengan sangat baik Dan ditambah dengan Hal-hal musikal Aransemen Kemudian yang sering kita bahas ya Jadi Aransemen Komposisi Sounding Atau suara-suara yang Menambah rasa Dari musik itu Ketika itu maksimal Dan di-publish Berarti itu lagu Baru Yang bisa Dinikmati Baik secara musik Dan juga secara Message Kalau orang gak ngerti Message Dia akan dengar musik Uh enak musiknya Itu pun sudah Menurut saya Sudah jadi berkat ya Sesuatu yang Diekspresikan Tapi ketika Seseorang mengerti Bahwa musik ini Dimulai dari tema Dan kata-kata Maka itu kan menjadi Suatu paket Ya katakanlah Komposisi Atau karya Kalau saya sih Bilang itu berkat Ketika saya mendengar Lagu yang lengkap Lagu yang sangat Indah dan saya Bisa mempersepsi Bahkan saya diberkati Oleh lagu itu Maka itu Benar-benar Berkat buat saya Gitu Nah Ini dibuat oleh Orang-orang yang Bertalenta lima Yang memang Di-assign Tuhan Dengan modal musik Yang luar biasa Untuk membuat itu Dan biasanya Bisa dijadikan Contoh teladan Buat kita Bermusik Buat Tuhan Yang kedua Adalah musik Yang di-publish Tapi Dinyanyikan oleh Semua orang Namanya Lagu Jemaat Nah lagu jemaat ini Yang bikin juga Khusus loh Jadi Pemusik yang Mempelajari Pemusik yang Mewakili Jemaat Dan dia membuat lagu Yang kemudian Dinyanyikan oleh Semua orang Gitu Entah untuk Mengajak orang Menyembah Tuhan Entah mengajak orang Untuk Bermotivasi Misalnya Kayak Apa Na 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 Ku tak akan menyerah Pada apapun juga Itu sebuah Lagu yang memotivasi Meng-encourage kita Seperti lagu Hosena In the highest Lagu yang sangat Simple Dibuat oleh Sidney Mohide Yang kemudian Dipakai oleh Israel Houghton Untuk albumnya Dan jadi mendunia Lagu yang sangat Simple Mungkin dikatakan Semua orang bisa buat Tapi Tuhan Pakai orang yang Khusus Untuk kemudian Membuat lagu itu Dan dipublish Dan kita nyanyikan Setiap kali Termasuk lagu seperti Here I am to worship Dan sebagainya Jadi Yang kedua Yang saya sampaikan tadi Adalah lagu-lagu Yang dibuat Untuk dinyanyikan Bersama Jadi nyanyian jemaat Nah Ini juga Satu hal yang berbeda ya Artinya Seseorang Membuat lagu Baru Katakanlah Membuat lagu Yang kemudian Dipublish Satu dan dua Ini Dibuat oleh Orang-orang Yang memang Punya talenta musik Yang memang Di assign oleh Tuhan Untuk dia Bermusik Tapi Yang ketiga Nyanyian baru Yang saya sampaikan ini Adalah Nyanyian yang Disampaikan oleh Semua orang Kepada Tuhan Nah disini Ya maaf kata Orang yang Tidak musikal Atau yang Bertalenta satu pun Bisa membuat Nyanyian ini Dan dikatakan tadi Diharuskan Diperintahkan Untuk Menyanyikan Nyanyian baru Kepada Tuhan Berarti Tuhan Mau Mendengar Lagu Even Kita gak bisa Buat lagu Sebaik Orang-orang yang Musikal Orang-orang yang Komposer Dan sebagainya Dan Tuhan Minta itu loh Sedara Tuhan minta itu Maka apa yang bisa Dilakukan Ya Nyanyikan lah Nah ini pun ya Menyanyikan Nyanyian baru Dari setiap kita Itu ada dua Ya Ada yang spontaneous Jadi saking seringnya Ngomong sama Tuhan Saking seringnya Nyanyi Makanya Tuhan Minta kita ini Hidup Di dalam Pola hidup Menyembah Pola hidup Menyanyi Dibiasakan dari kecil Ke gereja Masuk gereja Mesti nyanyi dulu Ya kan Kemudian sekolah minggu Nyanyi Nanti penampilan Sekolah minggu Ya nyanyi Nanti ada Persembahan Pujian Ya nyanyi Nanti mau pulang Sudah buyar Ya saya nyanyi Itu apa Karena memang Ini pola Yang Tuhan Mau Menyenangkan Tuhan Jadi kalau kita Mau nyanyi Buat Tuhan Anytime Anywhere Apapun yang kita Sampaikan Itu menyenangkan Tuhan Tuhan minta kita Menyanyikan Pernyataan kita Kata-kata Kepada dia Jadi Kasari gini Saya berani Ngomong nih Anda berdoa Ngomong Tuhan Terima kasih Dan sebagainya Dengan Anda Menyanyi kepada Tuhan Baik menyanyikan Lagunya orang Bahkan seperti yang Tuhan minta hari ini Nyanyikanlah Lagu-lagumu Nyanyikanlah Nyanyian baru Itu Ada nilai Plusnya Karena semua orang Bisa nyanyi lagunya orang Tapi tidak semua orang Bisa menyanyikan lagunya sendiri Tapi Tuhan minta loh Jadi ketika kita Lakukan itu Tuhan senang Tuhan Mau mendengar Wah aku bukan Penyanyi Aku bukan Komposer Aku bukan musisi Aku bisa kita Jereng-jereng Satu dua chord Tidak masalah Tuhan minta Tuhan mengerti Gitu ya Jadi saudara Untuk Memulai kehidupan Atau memulai Sesuatu yang baru Hari ini Saudara mengerti Bahwa Nyanyikanlah Nyanyian baru Bagi Tuhan Itu Tuhan yang Mau Tuhan yang Minta Kalau dibandingkan yang Tadi Memang saya Sudah sampaikan tadi Memang ada lagu Yang dipublish Yang dijadikan Konsumsi Semua orang Dan kalau itu ya Jangan Oh kalau lagunya Tidak bagus Tidak musikal Ya tidak mungkin Dipublish Yang dipublish Yang dipakai oleh semua orang Harus yang masuk Dalam koridor Takem Musik yang baik Harus itu Kalau tidak Terus bagaimana Orang musik yang Mengerti musik Harus nyanyi lagu yang Tidak terlalu musikal Nah ini yang susah Gitu ya Tapi Ini sudah ada Sudah ada Aturannya Tuhan Makanya Tuhan Mengatur semuanya ini Dengan Ayat ini Memerintahkan Semua orang Menyanyi Buat Tuhan Itu diminta oleh Tuhan Tetapi Tuhan juga Menciptakan Atau menyediakan Orang-orang yang Dengan talenta musik Khusus Untuk menjadi contoh Untuk jadi pemimpin Untuk menjadi imam Justru Ini yang harus saya sampaikan Kalau Semua orang Kalau Yang bertalenta satu Dan dua pun Harus Diminta Tuhan Menyanyi Menyanyikan nyanyian Baru bagi dia Apalagi yang Jago musik Jadi hati-hati ya Untuk para pemusik Para pelayan Tuhan Yang tidak pernah nyanyi Para pelayan Tuhan Yang tidak pernah Menyanyikan lagu Baru bagi Tuhan Wah Hati-hati nih Anda Ada hutang Sama Tuhan Anda tidak Menyanyikan Nyanyian baru Bagi Tuhan Jadi kalau Orang lain berdoa Maka Anda yang Menyanyi Menyanyikan doa Anda Kalau orang lain Cuma ngomong Minta-minta Sama Tuhan Ngomong Ayo Tuhan Yang ini Mintanya harus Nyanyi Tuh Tuhan Kasih lebih Kemampuan musiknya Tuhan berikan Kepada Para pemusik ini Maka Nyanyikanlah Nyanyian baru Bagi Tuhan Jadi begini Kalau yang Publish Lagu-lagu yang harus Dipublish Yang layak Dipublish Itu biasanya Very musical Jadi sangat Musikal Tuhan memakai Orang yang bertalenta Biasanya Imam pujian ya Orang-orang yang memang Ditempatkan Dan ditetapkan Tuhan Untuk menjadi Imam pujian Dengan tanda Punya talenta Yang khusus Yang lebih tadi Sehingga apa yang Dia buat Sebagai nyanyian baru Itu Akan bisa Dipublish Contohnya Seperti Sydney Mungkin cuma Nyanyi dua baris Mungkin dia tiba-tiba Ingin menyembah Tuhan dengan Kata-kata itu Mungkin asal nyanyi Tapi kemudian Empat Garis ini aja Empat Empat Lain lagu Ini bisa Bisa jadi Sedunia Sedunia nyanyi KKB Itu apa Karena memang Dia dipakai Tuhan Dan ditetapkan Tuhan menjadi Imam pujian Lagu dia Nyanyian dia Nyanyian baru dia Layak Dijadikan contoh Dan dipakai Menginspirasi semua orang Untuk menyembah Tuhan Nah ini memang Ditetapkan oleh Tuhan Seperti itu Makanya layak Publish Yang lainnya Yang gak ke-publish Yang saya katakan Tidak di-publish Itu memang apa Itu adalah Konsumsi Atau Personal thing Ya Jadi Sangat pribadi Dengan Tuhan Tuhan Suara ku elek Tuhan Gak penting Nyanyi buat saya Tuhan yang denger kok Tuhan lagu ku elek Tuhan gak penting Aku singurungokno kok Aku seneng Ayo nyanyi buat aku Itu loh sodara Jadi sodara Nyanyi itu cuma Nurut Taat Sama perintah Tuhan Ini penting sekali Jadi Semua orang Diminta Nyanyi Buat Tuhan Tidak hanya Nyanyi Nyanyi Nyanyiannya orang Tapi nyanyikanlah Nyanyian baru Bagi Tuhan Jadi Tuhan Suka Setiap Pernyataan kita Setiap Pertanyaan kita Setiap Permintaan kita Kita nyanyikan Bener-bener Kayak Anu ya Kayak Film India ya Film musikal ya Tapi Tuhan Asik loh Jadi dia Saya percaya begini sodara Orang susah Itu gak bisa nyanyi Sedih Tapi Tuhan Mau Orang yang sedih Itu meratap Dengan nyanyian Ojo kalah Ambe Wang India Orang India Sedih pun Nyanyi Ada buat nyanyian Di film Sambil Menari Padahal kata-katanya sedih Termasuk lagu Dangdut Lagu sesuah Sesuah apapun Dung Tak tuh Dangdut Bisa sambil nyanyi Bisa sambil joget Kita gak boleh kalah Karena kita Menyanyi Itu Permintaan Tuhan Permintaan Tuhan Nyanyikanlah Dan ini personal thing Sedara Sesuai yang pribadi Yang Tuhan minta Dan Tuhan mau itu Tuhan mau itu Anda lakukan Jadi dalam kesendirian sodara Dalam pertemuan pribadi Sudara dengan Tuhan Bertemu muka dengan muka Divine encounter Tuhan mau sodara Menyanyi Buat dia Ngomong malu Gak malu Ngomong cuma Tuhan yang denger Kok jelek Tuhan gak pusing Ya Tuhan minta kita Menyanyi Ya Menyatakan Nyanyian Ini Menyatakan Pernyataan kita Dengan Nyanyian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton